Indonesia merupakan negara agraris dengan potensi sumber daya alam yang besar Namun belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam menyebabkan kemakmuran bagi masyarakat belum dirasa Akibatnya masih banyak dijumpai desa tertinggal di wilayah Indonesia Salah satu penyebab dari ketertinggalan desa adalah belum optimalnya sumber daya alam yang tergarap di wilayah tersebut Sungguh ironis Hal tersebut dapat saja terpecahkan jika masyarakat mau dan mampu mengoptimalisasikan penyaluran dana zakat, infak, dan sodakoh bagi kemaslahatan umat Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh PKPU dalam mengoptimalisasikan penyaluran dana zakat, infak, dan sodakoh melalui program One Village, One Product atau disingkat OFOP di Desa Muncang, Kabupaten Lebak, Banten Tekilas tentang Desa Muncang merupakan wilayah terpencil di Kabupaten Lebak yang harus ditempuh 80 km dari pusat kota Namun memiliki kesuburan alam pedesaan yang sangat menunjang untuk kemakmuran masyarakatnya Mengenai masalah OFOP ya, apa namanya, program One Village, One Product Jadi di Desa Muncang itu sangat, apa namanya, dibutuhkan dengan sangat pertanyaan disini menangkut masalah tanah juga sangat sungguh Sebenarnya, jika ditelisik lebih dalam, potensi alam di Desa Muncang sangat besar Jika lahan mereka diberdayakan, maka akan menjadi kekuatan besar bagi desa tersebut Melalui program OFOP ini, masyarakat dapat mengembangkan potensi daerah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik dan khas dengan memanfaatkan sumber daya lokal Apa namanya, potensi desa kami Pak, memang di dunia, masyarakat kami itu menanam, apa namanya, potensi unggulannya itu adalah Dari karet, kopi, kemudian misalkan cengkeh OFOP ini sangat, 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 bagus sekali Harapan masyarakat kami, sangat, sangat, bagus sekali Ini, barangkali, baru, inilah program yang kami terima saat ini Karena, tepat sekali, untuk di Desa Muncang ini Untuk penanaman pisang ambon ini Potensi daerah yang dimaksud adalah tanaman pisang ambon Dengan pendekatan optimalisasi usaha tani Pemilihan komoditas pisang ambon dilatar belakangi oleh peluang pasar yang terbuka Di tahun pertamanya, para warga akan mendapatkan pendampingan teknik budidaya dan jejaring pemasaran ke supplier dari pusat kajian buah tropis atau PKBT dari Institut Pertanian Bogor Dengan pola alur program yang sudah disesuaikan Kedepannya akan memendirikan masyarakat Desa Muncang melalui program pisang ambon Selaku petani, kamu sebenarnya sudah membudaya pisang Tetapi tidak dengan teknis yang memadai Tapi hasilnya ternyata kurang bagus untuk dipasarkan ke pasar Dengan adanya program OPOP ini, kami selaku petani sangat entusias untuk melaksanakan program ini Karena dengan teknis yang memadai penghasilan kami mungkin agak meningkat Dengan secara pertanian Dengan teknik-teknik pertanian yang dibindungi oleh PKPAU ini Kami pasti perpenghasilan sangat bagus Memasuki tahun kedua berjalannya program OPOP dari PKPU Para petani di Desa Muncang mulai merasakan hasil dari program ini Dengan penuh semangat, satu persatu pohon pisang yang mereka tanam tahun lalu Sudah siap untuk dipanen, kemudian dijual kembali Pengembangan program OPOP pisang dari PKPU tidak hanya berhenti di Desa Muncang saja Masih di kecamatan yang sama, tepatnya di Desa Cikarang Para petaninya juga mendapatkan kesempatan yang sama dari program OPOP pohon pisang ambun ini Sama seperti Desa Muncang, sebanyak 6.000 bibit sudah mulai dibagikan kepada sekitar 30 petani di desa tersebut Melalui program OPOP ini, diharapkan potensi lokal yang sudah ada di kecamatan Muncang dapat dirasakan oleh masyarakatnya Sehingga ke depannya, program seperti ini dapat diduplikasi kepada wilayah lainnya yang belum tersentuh Saya akan kami banyak-banyak terima kasih Dengan terselenggaranya program ini Masyarakat kami bisa menikmati manfaat masalah Untuk khususnya di Desa Muncang Uminya mungkin satu kecamatan Muncang Kalau ini sudah berhasil, insya Allah kecamatan Muncang ini akan mati Bukan tidak mungkin, di tahun yang akan datang Kecamatan Muncang akan dikenal sebagai daerah penghasil buah-buahan Khususnya pisang ambun Ini merupakan salah satu bukti dari penyaluran dan optimalisasi dana zakat, infak, dan sodakoh Anda Jika dikelola secara lembaga, maka hasilnya pun akan lebih besar terasa bagi mustahik atau penerima manfaat Melalui zakat, kita dapat memerdekakan mereka dari keterpurukan Terima kasih telah menonton!